Assalamualaikum salam sehat bro saya ingin coba membuat flasher atau lampu kedip dengan kalian lihat saya menggunakan FZ44 terbaca kemudian ditambah dengan tiga kapasitor 220 mikro dan tiga resistor tiga kilo ohm per 4 Watt kapasitornya 16 volt PSS folder saja pertama kalian seri saja resistor 13 kilo ohm ini Oke saya rapikan dahulu oke kalian seri seperti ini oke kapasitor positif kalian solid di resistornya seperti ini oke setelah disolder seperti ini positifnya ke resistor negatifnya digabung saya gabung dahulu Oke saya solder gabungan negatif kapasitor kemudian drain MOSFET kalian tepuk saja ke atas seperti ini oke kemudian source kalian solder ke gabungan negatif kapasitor kemudian ujung resistor ini saya solder ke gate kemudian drain ke resistor sini saya menggunakan kabel saja oke 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 seperti ini nanti ke sini hubungannya selesai solder hai hai oke kemudian pin train saya tekuk seperti ini akan saya beri lampu di bulb 10 Watt saja untuk mencoba oke sebelumnya saya pasang kabel negatif di source dan gabungan kapasitor negatif kemudian saya pasang lampunya di drain oke sudah jadi saya coba saja langsung saya menggunakan 12 volt ini negatif oke saya cek dahulu negatif sudah benar kemudian ini positif saya coba saja ya bisa jadi bisa kalian coba atau kalian rubah saja nilainya untuk kalian belajar masalah mosfet saya perhatikan ini kira-kira 700 miliampere saya pegang oke lumayan panas mosfetnya saya biarkan dahulu oke bro setelah 2 jam ini saya coba panasnya kira-kira 70 derajat masih bisa ingat ini arusnya di 700 miliampere atau dayanya sekitar 10 Watt jadi kalian harus tambah heatsink bila ingin lebih besar oke bro terima kasih telah berkunjung salam sehat wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati sekolah silap 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 Terima kasih.